Halo adik-adik, selamat datang kembali di Hunkid. Pada video kali ini, kakak akan menjelaskan fungsi dan juga jenis-jenis alat berat roller. Alat berat roller adalah alat berat yang digunakan untuk pekerjaan yang berkaitan dengan pemadatan tanah. Alat berat yang satu ini banyak digunakan untuk menggilas dan juga memadatkan hasil timbunan. 3 Wheel Roller 3 Wheel Roller merupakan mesin penggilas beroda tiga. 3 Wheel Roller merupakan alat penggilas tertua dan sampai sekarang masih digunakan dalam pekerjaan-pekerjaan pemadatan. Alat ini digunakan untuk memadatkan lapisan yang terdiri dari bahan-bahan berbutuh kasar, misalkan untuk pembuatan jalan dan lain sebagainya. Tandem Roller Tandem Roller Tandem Roller biasanya digunakan untuk penggilasan akhir, misalnya untuk pekerjaan penggilasan asfal agar lebih rata. Tandem Roller memiliki dua jenis, yaitu 2 Axel Tandem Roller dan 3 Axel Tandem Roller. 3 Axel Tandem Roller digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang berat, seperti mengerjakan nandasan pesawat terbang atau membuat pondasi jalan, atau biasanya digunakan untuk pemadatan ulang setelah dilakukan pemadatan dengan alat 2 Axel Tandem Roller. Vibration Roller Vibration Roller merupakan alat berat yang cara kerjanya menggunakan efek getaran, dan sangat cocok digunakan pada jenis tanah pasir atau kerikil berpasir. Dengan Vibration Roller, proses pemadatan tanah akan sangat mudah, hal ini karena butir-butir tanah akan mengisi bagian-bagian yang kosong. Segmen Roller Segmen Roller merupakan mesin penggilas yang memiliki roda tersusun dari lempengan-lempengan baja. Meskipun roda beserta lempengan-lempengan ke dalam tanah tidak terlalu dalam, alat ini mampu memberikan efek pemadatan tanah pada bagian bawah. Selain itu, alat ini juga membantu menekan kelebihan air yang terkandung dalam lapisan tanah yang sedang dipadatkan, sehingga menjadikan tanah memiliki kepadatan yang maksimal. Pneumatic Roller Pneumatic Roller juga sering disebut universal compactor. Roda-roda penggilasnya terdiri dari ban karet yang dipompak. Roda-roda tersebut selain dapat bergerak maju, juga bisa digetarkan atau digerakkan naik-turun untuk memberikan tekanan yang kuat. Jumlah roda gilas selalu berjumlah ganjil, misalnya 9 roda terdiri dari 4 roda depan dan 5 roda belakang. Alat ini beratnya sekitar 80 ton. Dalam satu kali lintasan mampu memadatkan material timbunan sedalam 24 inci. Trench Roller Trench Roller merupakan alat penggilas khusus parit atau lubang galian, sehingga konstruksinya dibuat khusus sedemikian rupa agar sesuai untuk pekerjaan tersebut. Pemampuan Roller ini mampu memadatkan galian palit sedalam 16-23 inci. Mesin-mesin gilas atau pemadatan dapat difungsikan sesuai dengan kondisi material tanah yang akan dipadatkan. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya adik-adik. Terima kasih.